Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Saya Berta Belajar Pada kesempatan kali ini saya memberikan tutorial bagaimana cara membuat daftar gambar otomatis Daftar tabel otomatis dan daftar lampiran otomatis Perhatikan di word yang sudah saya ketik ini, ini adalah contoh proposal Di mana contoh proposal ini terdapat daftar gambar Selain itu juga disini ada daftar tabel Selain juga ada daftar lampiran Dan ketiga daftar ini itu dibuat secara otomatis, tidak dibuat secara manual Nah bagaimana cara membuat ketiga daftar ini secara otomatis Marilah kita pelajari bersama-sama Oke saya memanggil contoh proposal yang belum ada Daftar tabel, daftar gambar maupun daftar lampiran Silahkan diperhatikan ini ada daftar gambar tapi hanya judulnya saja atau babnya saja Kemudian juga ada daftar tabel, ada daftar lampiran terima kasih kosong Nah bagaimana cara mengisinya? Kita cari dulu gambar-gambar Sebelum kita membuat daftar gambar Setelah itu daftar tabel kemudian daftar lampiran Kita scroll, nah ini adalah contoh gambar Sebelum kita membuat daftar gambar otomatis Yang pertama harus kita lakukan adalah memberi caption dari setiap gambar Caption gambar itu harus kita taruh di bawah Nanti itu tabel harus kita taruh di atas Bagaimana membuat caption Klik reference Kemudian klik caption Nah disini perhatikan ada label Label Kita klik Yang ini ada equation, ada figure, ada lampiran, ada tabel, ada table Equation ini untuk membuat daftar rumus Disini ada figure-figure ternyata gambar Namun kita membuat istilah gambar dalam bahasa Indonesia Ternyata disini tidak ada Maka langkah pertama adalah membuat label dulu Yaitu klik new label Kemudian ketik gambar Klik ok Kemudian klik Ok Nah muncul disini gambar Satu Untuk mengetik nama gambar Bisa ketik langsung disini Atau bisa kita ketik tadi di Caption disini ya Kita klik caption Maka muncul Gambar disini Ok kita klik ketik disini aja Ini adalah gambar Misal Sampul I Modul Sampul I Modul Kemudian Ini Tengahkan Kontrol E Kemudian Buat hurufnya warna hitam Kontrol I Supaya dia tidak miring Ubah ukuran menjadi 12 Oke Ini kita sudah selesai memberikan caption Sampul I Modul Sampul salah satu gambar Oke berikutnya kita cari gambar yang Lain Nah ini juga gambar Kita klik enter Kita Klik reference Kita klik insert caption Muncul otomatis disini gambar Dua Klik ok Nah Kemudian berikan nama gambar Ini adalah daftar Isi I Modul Tengahkan Kemudian Ubah warna hitam Ini Tengahkan Ubah ukuran 12 Oke Kita cari gambar lagi Nah ini juga gambar Ini Kita buat caption lagi Reference Kemudian insert caption Otomatis muncul gambar Tiga Ini misalkan Gambar Table of Content Table of Content Kita klik Ctrl E Biar ke tengah Kemudian kita block Kita ganti warnanya menjadi hitam Kemudian ukurannya 12 Ctrl E Biar tidak Miring Oke Kita lanjutkan Gambar berikutnya Kita enter Kita Reference Klik insert caption Muncul Gambar 4 Oke Ini adalah Gambar Video Video Yang Disipkan Di I Modul Oke Kita Tengah Kita tengahkan Kita klik Ctrl E Biar tidak Miring Kita ubah Mereka warna hitam Ukuran kita Menjadi 12 Oke Ini kita anggap Gambar Sudah kita Beri caption Semua Selanjutnya Kita akan memberikan Daftar Gambar Gambar Oke Kita lihat Nah Ini Daftar Gambar Sudah saya berikan Judulnya Atau Pubnya Sekarang Untuk membuat Daftar Gambar Klik Reference Kemudian Insert Table Of Table Of Figure Nah Insert Table Of Figure Ya Saya klik Ya Nah Disini Cari Dulu Gambar Ini Ada Gambar Ada Lampiran Ada Ada Tabel Ada Table Kita klik Gambar Laitu Klik Oke Nah Otomatis Muncul Tabel Muncul Daftar Gambar Secara Otomatis Berikutnya Kita akan membuat Daftar Tabel Secara Otomatis Kita cari Dulu Tabelnya Satu persatu Sampai Semua Tabel Kita berikan Caption Kita cari Tabel Tabel Ini Adalah Tabel Ingat Untuk Tabel Caption Ditaruh Di Atas Untuk Gambar Kartun Taruh Di Bawah Sama Klik Referent Kemudian Insert Caption Cari Table Atau Tabel 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 Sini Sudah Ada Itu Berarti Pernah Kita Buat Jadi Kita Tidak Usah Membuat New Label Ketika Kita Tidak Usah Membuat New Label Ketika Label Sudah Sudah Ada Jadi Ini Sudah Ada Label Yang Disebut Dengan Tabel Klik Saja Tabel Kemudian Otomatis Sini Muncul Tabel Satu Klik Oke Nah Kita Ketik Saja Misalnya Tabel Nilai Pun Kita Taruh Tengah Kita Blok Ctrl I Biar Tidak Miring Klik Home Kemudian Ganti Warna Hitam Ganti Ukuran Menjadi Dua Dua Belas Oke Kita Cari Tabel Lagi Cari Tabel Lagi Ini Mulai Ada Tabel Kita Lihat Nah Ini Ada Tabel Kita Klik Reference Kita Klik Insert Caption Kemudian Muncul Tabel Dua Nah Tabel Dua Ini Adalah Kategori Kategori Angket Kategori Angket Ctrl E Biar Ke Tengah Ctrl I Biar Tegak Tegak Home Ganti Warna Hitam Ganti Ukuran 12 Oke Cari Lagi Sekarang Tabel Yang Lain Nah Ini Ada Tabel Klik Referent Klik Insert Caption Ada Muncul Tabel Tiga Ini Predikat Predikat Nilai Hasil Pelajar Oke Ctrl E Kita Block Klik Home Ganti Warna Hitam Ganti Ukurannya 12 Ctrl I Biar Tegak Cari Tabel Yang Lain Nah Ini Juga Tabel Insert Referent Kemudian Insert Caption Disini Ada Muncul Tabel Klik Oke Ini Adalah Tabel Predikat Predikat Nilai Hasil Belajar Berarti Yang Tadi Itu Bukan Predikat Hasil Belajar Nanti Kita Ubah Ctrl E Ctrl I Top Klik Home Warna Hitam Kemudian Ubah Menjadi Ukuran 12 Oke Kita Kita Revisi Yang Tadi Ini Bukan Tabel Hasil Belajar Tapi Motivasi Ini 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 Adalah Predikat Motivasi 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 Belajar Oke Anggap Anggap Semua Tabel Sudah Kita Buat Sekarang Tiba Saat Tiba Saatnya Kita Membuat Daftar Tabel Otomatis Oke Kita Cari Daftar Tabel Yang Sudah Bisa Buatkan Judulnya Kemudian Klik Reference Klik Insert Table Of Figure Nah Disini Cari Tabel Dulu Cari Tabel Jadi Jangan Cari Gambar Karena Kita Bukan Membuat Daftar Gambar Tapi Daftar Tabel Klik Oke Yes Nah Otomatis Muncul Daftar Tabel Tabel Satu Tabel Dua Tabel Tiga Tabel Pad Dan Seterusnya Nah Terakhir Kita Membuat Daftar Lampiran Sama Seperti Membuat Daftar Tabel Dan Daftar Gambar Kita Memberikan Caption Dulu Pada Lampiran Lampiran Yang Ada Kita Cari Alaman Terakhir Untuk Daftar Lampiran Ya Ya Kita Mulai Dari Lampiran Pertama Yaitu RPP Ini adalah Lampiran Pertama Yaitu RPP Klik Referent Kemudian Klik Insert Caption Cari Label Lampiran Ini sudah Ada Lampiran Nanti Kalau Belum Ada Maka Harus Dibuat New Label Ya Ini sudah Ada Tabel Kalau Tidak Eh Ini sudah Ada Lampiran Kalau Belum Ada Maka Nanti Dibuat New Label Seperti Ini Oke Kita Pilih Lampiran Nah Muncul Otomatis Lampiran Satu Kita Klik OK Ini Lampiran Satu RPP Ya Kita Block Kita Ctrl I Ini Tidak Usah Kita Terus Tengah Dibiarkan Di Pinggir Warna Hitam Ukuran 12 Oke Sekarang Kita Cari Lampiran Yang Lain Setelah RPP Nah Ini Ada Lagi Lampiran Ya Ini Lampiran Soal Ya Ini Lampiran Apa Namanya Soal Untuk Mengukur Hasil Belajar Klik Referen Kemudian Insert Caption Muncul Lampiran 2 Klik OK Ini Adalah Soal Test Nah Ctrl Block Kemudian Ctrl I Bila tegak Klik Home Ubah Ukuran Menjadi 12 Ubah Jadi Warna Hitam Oke Kita Cari Lampiran Lain Nah Ini Adalah Angket Klik Referen Klik Insert Caption Lampiran 3 Kita Tulis Ini Adalah Angket Kita Block Kita Klik Home Kita Ubah Warna Hitam Buat Ukurannya Menjadi 12 Kemudian Ctrl I Supaya Tegak Oke Anggap Ini Semua Lampiran Sudah Kita Berikan Caption Maka Selanjutnya Kita Membuat Daftar Lampiran Secara Otomatis Ya Ini Daftar Lampiran Sudah Saya Buat Judulnya Kita Tinggal Klik Referen Kemudian Klik Insert Table Of Figure Nah Ini Sudah Ada Lampiran Ya Kemudian Klik Oke Klik Yes Nah Otomatis Ini Muncul Daftar Lampiran Ini Kita Sudah Berhasil Membuat Daftar Lampiran Otomatis Daftar Tabel Otomatis Dan Daftar Gambar Otomatis Inilah Tutorial Yang Bisa Saya Berikan Jadi Sebelum Membuat Daftar Gambar Daftar Tabel Dan Daftar Lampiran Otomatis Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Memberikan Caption Dulu Di Gambar Di Tabel Maupun Di Lampiran Dimana Aturannya Kalau Daftar Gambar Itu Caption Ada Di Bawah Gambar Kalau Tabel Caption Ini ada Di atas Tabel Kemudian Kalau Lampiran Ada Di Atas Tapi Bagian Kiri Demikian Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Giri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat